Intro Oke, selamat datang di video terbaru di channel GF Luxury bersama gue Rudy Gupta Dan di samping gue ini, ini adalah All New Veloz tahun 2022 Setelah video kemarin, kita udah modifikasi All New Avanza yang baru Kita gantiin velgnya dan tampilannya keren banget Kita bakal coba nih, ini All New Veloz ini seperti apa ketika sudah diganti velg Apakah tetap keren juga seperti All New Avanza yang kemarin Dengan konsep yang sama ya, kita nggak membesarkan ukuran velgnya Kita tetap pakai ukuran 17 inci dan memakai ban standar bawaan pabrikan Jadi, bagaimana tampilannya nanti, test di video ini Nah, jadi velg yang akan kita pasangin ke New Veloz adalah ini Ini adalah model GF Low Ford TE37 Kita punya ukuran 17 x 7,5 inci Dan ini beratnya cuma 7,8 kg satu piece-nya Jadi, cukup enteng Rasanya bakal lebih enteng dibanding velg bawaan New Veloz Nah, kita ada di W2 Style di Kemayoran Yang membantu untuk memodifikasi velg ini Nanti kita bakal ngobrol juga deh sama pemilik tempat ini Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut Soalnya, ternyata New Veloz ini ada beberapa trik yang harus dilakukan ketika akan mengganti velg Oke, cek terus Oke, jadi sekarang gue sama Ko Indra Pemilik W2 Style di Kemayoran Jadi, kita bakal langsung tanya Apa aja ubahan atau kenapa beliau memilihkan velg ini Begitu ya, Ko ya? Iya, kurang lebihnya begitu Nah, jadi gimana nih, Ko? Kenapa lu memilihkan velg T37 J-Flow Force ini, Ko? Buat Veloz? Poin pertama, bisa shoot agak majuan Jadi? Paling pertama, ini untuk Veloz Ini ring 17, kita bisa pakai lagi ban yang ada Ya, itu paling hemat, paling pertama ya Karena standarnya dia udah 17 ya? Iya, betul Standarnya bawaan pabrik udah 17 Jadi kita tinggal ganti velg Udah plug and play, ban lama bisa dipakai lagi Dari sisi ekonomis Dapat ya, gak perlu ganti ban kita Gak perlu ganti ban? Iya Nah, itu poin pertama Terus keduanya Ring 17 ini sebenarnya udah lumayan berat Kalau di mobil-mobil sekelas ini ya Oh, jadi OEM-nya udah cenderung berat ya? Cenderung lebih berat Nah, kita kasih flow foam Oh, ini flow foam? Dia lebih ringan Tarikan pun lebih ringan Terus Lebih bahan Balas ya? Iya, lebih iri bahan bakar Gimanapun kalau velg lebih ringan Tarikan lebih ringan Ujung-ujungnya bahan bakar Kan sekarang lagi naik ya Hargan minyak ya Ini beratnya cuma 7,8 kg satu piece? 7,8 kg, betul Satu piece-nya Satu piece Kalau velg OEM-nya kita belum coba timbang berapa Tapi harusnya lebih berat Karena dia casting ya kok ya? Betul Kalau untuk casting selalu lebih berat pasti Oke, nah gini kok Ini kan flow-forming udah pasti lebih enteng Lebih balan Udah hematkan bakar lho Nah kok, kenapa lu memilihkan yang double-PCD? Sebenarnya double-PCD belakang ini Memang ada beberapa orang yang nggak mau Tapi cenderung sih mau lah Karena pertama velg untuk langsung ke Avanza sama Xenia baru sekarang kan Yang langsung 5-PCD 500 agak jarang Oh iya Jadi cenderung sekarang lubang double-PCD pun orang mau Karena dari dulu pun memang ada Double-PCD dari dulu ada Berarti kalau double-PCD PCD 5x100 sama 5x114 Nah kalau Dan juga udah gitu lebih efisien lagi nih tambah lagi ya Ekonomis Ekonomis lagi Jadi velg ini kalau udah bosan pake disini Dengan PCD yang satu-satu empatnya bisa pindahin ke mobil-mobil kayak Innova Innova Terus sama S-Wander Itu bisa plug and play All new HRP HRP Sama Semuanya masuk bisa Jadi sebenernya kita beli velg Satu velg nih Kita beli satu velg Dengan double-PCD Iya Satunya bisa dipasang ke velg ini Atau all new Avanza Bener-bener Bosen Kita ganti mobil Ganti mobil Ataupun tambah mobil Ini yang ini bisa dipindahin ke mobil yang berikutnya Bisa Jadi gak perlu beli velg Mobil yang satu ya Betul Bener-bener ekonomis Bener-bener Nah Sebenernya ada trik gak kok Untuk masang velg ini ke velos Nah Yang kita lihat Ini mobilnya silver ya Mobil silver Kita pilih kenapa warna magnesium blue Nah seperti kita lihat Cocok kan Iya Sebut Ini bisa lebih cocok lagi Karena kita tambahin Lagnatnya warna-warna merah Oke Kombinasinya jadi Hidup ya Seperti yang Oke Dilihat di Mobil ini ya Jadi sebenernya Warna magnesium blue ini Bisa dibilang warna Spesial ya Atau warna baru sebenernya Warna terbaru Ini memang Bener-bener warna terbaru Di velg-veleg Zaman now ya Iya bener Memang velg-veleg kekinian Rata-rata Model apapun itu Ada magnesium blue Pasti Dan dia sebenernya Cenderung masuk ke Warna mobil apa aja Mobil warna Warna-warna mobil yang masuk itu Salah satunya Silver Mobil hitam Hitam Beberapa Beberapa mobil Masuk Masuk Iya Karena memang netral sih warnanya ya Kita bisa lihat Memang netral warnanya Dan paling penting sebenernya Kalau masang velg itu Velg aftermarket Harus pakai centering gitu ya Betul Ini juga sebelum kita terpasang tadi Semuanya udah dipasangnya centering Biar Di kecepatan 100 Setir kita bener-bener Lurus ya Lurus ya Lurus pertama Iya gak geter Kalau gak pakai centering Lagi kecepatan 100 Biasanya Ada getar di setirnya Nah Ukurannya berapa kok Untuk centering Oh centering Centering nya 57,1 Ke velg nya 73,1 Oh iya Jadi itu ya Untuk ke velg nya 73,1 Betul Ukuran standar buat velg-velg aftermarket Tentara ke hub rodanya Atau ke center hub rodanya itu 57,1 57,1 Jadi kalau 57,1 Biasanya buat All New Avanza Avanza Sienta Itu sama semuanya Iya betul Oke Kalau harganya sendiri centering berapa kok Centering kalau kita jual rata-rata Satu set nya 4 produk itu 150 ribu 150 ribu Rata-rata di aftermarket sampai 200 ribu mungkin ya 150 ribu sampai 200 ribu ya Rates nya kurang lebih segitu ya Jadi kalau soal harga Tadi Untuk centering kan 100 ribu sampai 200 ribu 200 ribu lah iya Kalau untuk velg nya sendiri Velg nya sendiri berhubung ini kan 4 form Dibanding velg aftermarket yang casting Ini tentunya lebih mahal sedikit Tapi gak jauh Tentang gak sampai kantong bolo Ini kalau kita jual disini rata-rata sekitar 8 juta Satu set ya Satu set empat piece Empat biji ya Empat biji ya Berarti itu kalau kita beli empat piece Udah termasuk dipasangin Dipasangin Bongkap pasang udah standard lah ya Ya bener Kalau centering sama Centering beda ya Centering sama mur sebenernya beda Tapi nanti bisa lah kita totalin Oh iya Bisa di omongin Ntar bisa di omongin Jadi kalau mau ditambah centering Ditambahin apa Bisa nanti kita hitung semuanya Langsung aja Contact koindra Jadi bilang Kok berapa nih harganya gitu Langsung Nah oke ko Satu lagi nih Pertanyaan gua soal Sekarang kan banyak nih orang nanya ke kita Sebenernya apa sih yang nyebabin velg itu pecah atau penyok Itu kenapa kok Velg pecah ada beberapa faktor ya Paling pertama Ya memang Velgnya sendiri bagus atau enggak Oke kualitasnya Ya kualitas velg Nah itu terutama yang paling kita banggain dari Jeff Lofom ini memang Kualitasnya memang sudah bilang Terbaik di kelasnya ya Kayak untuk saat ini ya Terima kasih Karena iya nggak ada lagi du Indonesia yang setara sebenarnya ya Oke oke Rata-rata kan velg casting pun Sudah hampir sama harganya kurang lebih ya Harganya udah dikit Iya tapi kualitasnya jauh lebih bagus lah Jauh lebih bagus Betul Jeff Lofom ini ya Betul Nah Paling pertama itu Dan kedua Memang dari tebal bannya sendiri Jadi kalau semakin tipisnya ban Velg apapun itu Mau velg Mau velg standar pun Kadang-kadang sering kita ketemuin tuh Ada pecah Ada penyok ada Oke Kalau dengan ban yang setebal ini Dengan standar dari pabrikan Ya harusnya ini aman Aman ya Jauh lebih aman Karena belum pernah ketemu sampai hari ini Jeff Lofom itu Ada yang pecah belum pernah Belum pernah Belum pernah Jadi patokan selanjutnya yang kedua adalah Jangan pakai ban yang lebih tipis Betul 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 Kalau dengan ditipisin Mungkin akan lebih keren Tapi enggak Di Enggak disaranin untuk pemakaian harian Oke Iya Jadi cuma buat look aja ya Betul Terus Poin ketiga Tekanan angin Tekanan angin Ini cukup penting sekali ya Karena Dengan kurangnya angin Sudah pasti velg itu lebih gampang penyok Lebih gampang retak Kalau hajar lubang ya Kalau kantaman lubang Tapi kalau lubangnya memang ukuran gede sekali Kalau dengan posisi kita lagi kencang itu sudah pasti bisa penyok juga Betul Artinya kalau kita ngomongin angin disini Anginnya harus ideal Angin ideal Rata-rata kalau dengan ukuran ban standar dari paduk begini kita kasih minim-minim itu 32 sampai 38 maksimal Maksimal tekanan angin ya Betul Biar enggak terlalu keras juga ya Iya Karena dia makin kencang makin keras dong Betul Kalau angin makin Terbalik Kalau anginnya makin Besar Tekanannya Makin keras Iya makin keras Kalau dia makin tinggi Makin keras Iya betul Kalau makin kecil Tekanan makin kecil Memang makin empuk Makin empuk Tapi ada konsekuensinya Gampang penyok dan Gampang retak velgnya Jadi karena Enggak ada yang nahan anginnya kan lembek tuh Betul Jadi ketika hajar lubang Ban itu Apa Lubang itu langsung hantem Ke pelek gitu ya Betul Jadi sebenarnya harus dijaga Anginnya tetap ideal Kurang lebih gitu ya Kalau mungkin 3 poin penting ini ya Paling penting untuk Biar awet lah ya Pelek kita yang dipakai harian Oke Siap Kalau Indra terima kasih Sudah Gantiin pelek kita Siap Sama-sama Keren banget jadinya Keren ya Keren banget ini Jadi buat temen-temen yang mau Ketempat ini Ini di kawasan apa namanya kok? Pasal mobil kemayoran Untuk bloknya Blok M Nomor 22 sampai 25 Oke Tadi kan di sebelumnya Udah disebutkan Kalau mau ganti All New Veloz Apa aja Harganya berapa Dan apa aja yang harus dilakukan Nah Jadi Coindra ini udah Udah puluhan tahun lah ya Jualan velg Jadi langsung aja lah kesini Ya Jadi itu aja video kali ini Terima kasih yang udah nonton Silahkan kalau mau komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe channel ini ya Oke Itu aja Thank you Thank you guys Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you